Intro Sebuah film yang berdasarkan plot dan beberapa tokoh nyata dalam sejarah Jepang berlatar zaman Edo Tepatnya di era kesyogunan Tokugawa yang ke-12 bernama Iyoshi Tokugawa Tentang beberapa samurai yang ingin melenyapkan seorang penguasa suatu wilayah yang sangat kejam dengan perilaku anehnya Bahkan dianggap psikopat karena di era yang sudah bukan Sengoku lagi ini alias bukan zaman perang lagi Dia malah bercita-cita ingin memulai kembali era perang Akhirnya karena kelainannya yang sangat meresahkan membuat para samurai itu ingin segera menghabisinya Namun tidak semudah itu karena ternyata dia termasuk orang yang kebal hukum Disebabkan dia merupakan adik dari shogun Iyoshi Tokugawa Bagaimana keseruan kisahnya? Mari langsung saja ke ulasannya Sebagai pembuka seorang samurai sedang bersiap melakukan harakiri Namanya adalah Toshomamiya Pembesar atau sesepuh sebuah klan bernama Akashi Kematian beliau tepat pada tanggal 5 Maret tahun 1844 Beberapa hari setelahnya Beberapa orang yang merupakan sesepuh klan Akashi Sedang membahas harakiri yang dilakukan oleh Toshomamiya Selaku salah satu sesepuh klan Akashi Dimana alasannya adalah karena dia tidak menerima kenyataan Bahwa seseorang yang bernama Naritsugu menjadi pemimpin klan Akashi Setelah diadopsi menjadi margah Aichi Zen Matsudaira Generasi ketujuh klan Matsudaira Atas perintah shogun Iyoshi Tokugawa Yang merupakan kakak Naritsugu Keresahan atas perilaku Naritsugu yang sudah di luar batas itu Ternyata juga menggerakkan salah seorang pejabat tinggi di keshogunan Untuk mengunjungi mereka Ini dia, namanya Tuan Doi Dia menganjurkan agar klan Akashi segera membereskan Naritsugu Dengan cara mereka sendiri Karena sebenarnya Tuan Doi juga takut untuk langsung mengeksekusi Naritsugu Disebabkan dia adalah adik shogun saat ini Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang samurai yang cukup berpengaruh Dia bernama Shinzaimon Shimada Kemasyuran serta kehormatannya Membuat Tuan Doi menemuinya untuk membahas Naritsugu Yang sudah sangat meresahkan dengan tujuan agar Shinzaimon segera melakukan tindakan Bahkan sebagai informasi penting Tuan Doi mengenalkan Shinzaimon kepada salah seorang korban kekejaman Naritsugu Dia bernama Yuki Makino Pelayan seorang Damio bernama Agematsu di wilayah yang bernama Kiso Owari Dia bercerita kejadian satu tahun lalu Tepatnya bulan April Kiso kedatangan tamu yang akan bermalam di sana Dia tak lain adalah rombongan klan Akashi Dan disini kita akan diperlihatkan dengan sosok kejam yang selama ini menjadi perbincangan Naritsugu Matsudaira Ya namanya juga tamu Agematsu selaku Damio di sana Mengerahkan semua pelayannya untuk menjamu tamu kehormatan Yang merupakan adik dari shogun Yoshi Tokugawa itu Termasuk Yuki Makino Dan kejadian yang sangat memprihatinkan Adalah saat dia menyuruh anak dan menantunya Untuk juga ikut andil dalam melayani Naritsugu Dan ternyata Naritsugu malah melakukan sebuah keharaman Pada menantu Yuki Makino yang bernama Chisei Di saat anak Yuki yang bernama Uneme Sedang mencari istri yang baru beberapa minggu dinikahinya Malah menemukan hal yang sangat mengejutkan Uneme yang menghampiri istrinya malah ditusuk dari belakang Bahkan dicacah berkali-kali oleh Naritsugu Chisei yang merasa terhina Akhirnya juga menyusul sang suami tercinta ke alam lain Nah setelah mendengar kisah miris itu Shinzaemon ditegaskan kembali agar bersedia membantu Dalam melenyapkan Naritsugu sesegera mungkin Karena akan sangat berbahaya Jika dia sampai naik jabatan menjadi pejabat tinggi shogun Untuk lebih menarik simpati Shinzaemon Tuan Doi mengeluarkan seorang gadis Yang awalnya menjadi penghibur Naritsugu Dan sekarang mengalami nasib buruk Selain keluarganya yang sudah dibantai Tangan dan kakinya juga dibuat buntung Setelah Naritsugu merasa bosan dengannya Sungguh keterlaluan Saat itulah linangan air mata mulai memenuhi mata Shinzaemon Bahkan bagi Tuan Doi Seandainya dia dipecat oleh shogun gara-gara ketahuan Meminta bantuan Shinzaemon untuk melenyapkan Naritsugu Dia sudah sangat pasrah Karena dia sendiri juga sudah tidak tahan lagi Dengan kegilaan Naritsugu Tangan Shinzaemon mulai gemetar Tanda semangat berpedangnya semakin membara Diiringi senyuman dengan bola mata yang berkaca-kaca Yosh, Shinzaemon akhirnya bersiap untuk melakukan pelenyapan kepada Naritsugu Di tempat lain Naritsugu lagi-lagi sedang melakukan kegilaannya Dia membantai dan membuat mainan semua anggota keluarga Mamiya Karena hara kiri yang dilakukan oleh Toshio Mamiya beberapa hari lalu Dianggap sebagai pemberontakan Hingga berimbas kepada keluarganya Dengan ekspresi datarnya Naritsugu menyampaikan pemikiran anehnya bahwa Jalan seorang samurai adalah mati untuk satu tuan Dan jalan seorang istri adalah mati untuk suaminya Tapi malah dia sendiri yang membunuhnya Terbukti beberapa pernyataan nyelenehnya Menandakan orang ini mempunyai kelainan yang mengarah kepada sifat psikopat Namun begitu Naritsugu mempunyai beberapa samurai yang setia kepadanya Salah satunya adalah kepala samurai Naritsugu bernama Hanbei Kito Sebagai samurai yang berpegang teguh pada prinsipnya Hanbei menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tuan Doi Yang dinilai akan melakukan sesuatu yang buruk kepada tuannya Yaitu Naritsugu Dimulai dari mengumpulkan daftar orang-orang yang sering ditemui oleh tuan Doi Hingga informasi lain yang berhubungan dengan klan Akashi Beberapa hari kemudian Hanbei mendapatkan daftar nama-nama yang berhubungan dengan tuan Doi Yaitu Yukie Makino dan seorang samurai yang sangat tidak asing baginya Ya, Shinzaimon Shimada Dia ternyata adalah teman satu sekolah sekaligus satu dojo dengan Hanbei Hal itu ternyata sedikit membuat Hanbei khawatir Karena akan berhadapan dengan seorang samurai dengan reputasi yang luar biasa Sementara itu, di tempat Shinzaimon Dia mulai mengumpulkan samurai yang akan diajaknya berjuang Yang pertama adalah seorang samurai yang merupakan muridnya sendiri bernama Kojiro Hirayama Tak perlu diragukan lagi sehebat apa dia Karena sampai saat ini dia tetap rajin berlatih Tak berselang lama, seorang samurai yang seumuran dengan Shinzaimon yang tak lain adalah sahabatnya sendiri Datang bersama enam samurai yang siap untuk berjuang bersamanya Dia sendiri bernama Kuranaga Sahita Enam samurai itu adalah Gunziru Mitsuhashi, Mosuke Otake, Yasuyoshi Hyoki, Genai Higuchi, dan Hori Dan yang paling belakang bernama Rihei Ishizuka Mereka ini adalah para samurai pilihan yang dipilih dengan sangat cermat oleh Kuranaga Hanya untuk menjalankan misi bersama Shinzaimon atas nama keadilan bagi seluruh rakyat Ternyata, di luar para samurai klan Akashi mencuri dengar pembicaraan mereka Dan kebetulan Mitsuhashi yang sedang sendirian dikeroyok oleh para samurai itu Untungnya, Hirayama datang membantu Kesokan harinya, Hanbei geram melihat anak buahnya menjadi mayat Dan gak ada pilihan lain selain menghadapi Shinzaimon Di suatu tempat perjudian Diperlihatkan seorang samurai yang setelah menang berjudi Dia bersenang-senang dengan para wanita penghibur Di depannya ternyata ada Shinzaimon Akhirnya, mereka berdua pun minum-minum bersama Diketahui samurai muda ini bernama Shinrokuro Shimada Yap, marganya sama dengan Shinzaimon Itu karena ternyata dia adalah keponakannya sendiri Di sini, Shinzaimon menawari Shinrokuro untuk berjuang bersamanya Hingga membuatnya tertegun penuh arti Kemudian saat hendak pulang Shinrokuro malah dihadang oleh perampok gak jelas Dengan terus memikirkan tawaran Shinzaimon Shinrokuro akhirnya memantapkan diri untuk ikut bergabung Dengan dua pedangnya Dia meninggalkan rumah dan kekasihnya menuju tempat Shinzaimon Sementara itu, di sana sudah ada dua samurai yang akan bergabung Satunya adalah seorang ronin bernama Sahara Dan satunya lagi adalah murid dari Hirayama Bernama Ogura Hampir saja dia ditolak karena terlalu muda Tapi pada akhirnya diterima juga untuk bergabung Lalu Shinrokuro tiba dengan tiba-tiba Dan langsung meminta kepada Sang Paman Untuk ikut andil dalam perjuangan ini Akhirnya jumlah pejuang pemberantas Naritsugu saat ini Adalah 12 samurai Segala macam persiapan mulai dirancang Termasuk rencana tempat penyerangan Naritsugu dan pasukannya Dalam rapat yang cukup memakan waktu Akhirnya mereka memutuskan untuk menetapkan tempat pertempuran mereka Dimana hal itu sudah mereka prediksi sesuai dengan rute perjalanan Naritsugu Dan pasukannya dari Edo menuju pusat wilayah klan Akashi Tempat pertempuran itu adalah sebuah wilayah bernama Ochihai Yang berada di Provinsi Mino Namun itu akan berhasil jika bantuan dari Yukie Makino Yang berada di wilayah Oari Berhasil menutup jalan Naritsugu Sehingga mau gak mau jalan yang sudah diprediksi oleh mereka Sekalah yang akan dilalui oleh Naritsugu dan pasukannya Tak lama kemudian Hanbei mendatangi kediaman Shinzaimon Hingga membuat samurai bawahan Shinzaimon bersembunyi Dari percakapan Hanbei dan Shinzaimon Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Hanbei ini selalu merasa iri kepada kawan lamanya itu Sudah berasal dari keluarga terhormat Cerdas dan bahkan pernah menjadi samurai elit Shogun Karena itulah Hanbei bergabung dengan klan Akashi Menjadi pelayan Naritsugu untuk bisa mengejar Shinzaimon dalam karirnya Di akhir percakapan itu Hanbei akan menunggu untuk berhadapan dengan Shinzaimon suatu saat nanti Keesokan harinya Perjalanan Naritsugu dan pasukannya dimulai Shinzaimon memerintahkan Mitsuhashi dan Hori Untuk pergi terlebih dahulu ke Wachihai Untuk menyewa kota tersebut Agar dijadikan tempat pertempuran Sementara yang lain Secepat mungkin mengejar rombongan Naritsugu Namun di tengah perjalanan Di sebuah desa untuk sekedar beristirahat Mereka harus menghadapi Segrombolan Ronin yang disewa oleh Hanbei Ogura gemetaran setelah membunuh musuhnya Dan dari situlah diketahui bahwa dia ternyata baru pertama kali melakukan pembunuhan Setelah sedikit ketegangan itu Mereka mulai mengambil jalan pintas melewati hutan Belantara Sementara itu Mitsuhashi dan Hori sudah sampai di kota Ochihae Dia lalu menyampaikan pesan Shinzaimon untuk menyewa kota kecil ini Meskipun pada awalnya Wali kota Ochihae yang bernama Tokubei itu cukup keberatan Tapi setelah melihat sekotak penuh emas Selama beberapa hari mereka menyusuri hutan Tak kunjung juga mereka menemukan jalan keluar menuju jalan utama Ternyata mereka malah tersesat Tapi di tengah hutan mereka malah menemukan seseorang yang terjebak-jebakan hewan Tanpa pikir panjang Shinrokuro langsung memotong talinya Terlihat konyol dan seleteng Orang ini bernama Koyatakiga Seorang pemburu hewan buas di berbagai gunung Dengan hanya memberinya makan Para samurai ini kemudian diantar olehnya menuju jalan utama Mendaki gunung melewati lembah Sungai mengalir indah ke samudera Bersama teman seperjuangan Menyusuri rerimba hutan yang cukup mengerikan Dan akhirnya Pria dekil ini berhasil membawa mereka ke jalan menuju kota Ochihae Bukannya senang menerima hadiah dari Shinzaimon Koyata malah berkeinginan untuk bergabung dengan mereka Karena merasa akan ada keseruan lain yang akan dia dapat Selain hanya memburu hewan buas di hutan Setelah mengetahui daya tahan tubuh Koyata yang kaya-kaya unlimited Membuat Shinzaimon akhirnya mau membawanya berjuang bersama mereka Sementara itu Rombongan Naritsugu yang sudah sampai di Kiso Malah dihadang oleh Yukie Makino Dan beberapa samurai klan Owari Hal itu selain karena permintaan Shinzaimon Makino juga sangat ingin membantu melancarkan rencana pembunuhan Naritsugu Eh melihat hal itu Naritsugu dengan muka datarnya Malah menebas papan pengumuman penutupan jalan di hadapannya Lalu dengan santainya Dia seorang diri maju ke hadapan barisan para musuh Ini disebut berani atau gila Ya Para penembak Makino yang sudah bersiap melayangkan timah panas Tiba-tiba harus berhenti karena Hanbei segera datang Makino mengatakan bahwa hanya rombongan klan Akashi saja yang bisa melewati jalur ini Tapi tidak dengan Naritsugu seorang Akhirnya menimbang rute terdekat untuk menuju tujuan mereka Yaitu klan Naegi tidak bisa dilewati Naritsugu Membuat Hanbei ingin merubah tujuannya Yaitu tempat klan Okazaki Yang berada di Provinsi Mikawa yang berdekatan dengan Provinsi Mino Padahal Damyo klan Naegi sudah menunggu kedatangan mereka Hal itu dikarenakan Hanbei sebagai kepala samurai Khawatir akan apa yang sudah dipersiapkan Shinzaimon untuk menggempur pasukannya Dan melenyapkan tuannya yaitu Naritsugu Akan tetapi berbeda dengan Naritsugu sendiri Yang malah dengan entengnya akan tetap menuju klan Naegi Menggunakan jalur lain Sementara 70 pasukannya alias para samurai klan Akashi Akan tetap menggunakan jalur Owari Dan akan segera melewati kota Ochihae Tempat Shinzaimon dan yang lainnya menyiapkan jebakannya Setelah kepergian Naritsugu dan sebagian rombongannya Makino memilih untuk melakukan hara kiri Karena menganggap telah sedikit membantu perjuangan Shinzaimon Untuk tidak memperbolehkan Naritsugu lewat di wilayahnya Shinzaimon dan samurai seperjuangannya Akhirnya sampai juga di kota Ochihae Dimana disana sudah ada Mitsuhashi dan Hori Yang telah menunggu mereka dengan persiapan yang sudah matang Yaitu kota Ochihae sebagai tempat pertempuran mereka Melawan pasukan Naritsugu Disambut juga oleh pak wali kota Yang saat dia menawarkan wanita penghibur kepada para samurai itu Hanya si dekil Koyatalah yang berhasrat untuk itu Bersama dengan warga setempat Mereka menjadikan kota itu penuh dengan jebakan maut Malam-malam sepi seorang diri Koyata teringat dengan seorang wanita yang selalu dirinduinya Upashi namanya Dialah wanita yang telah membuatnya terjebak dalam jebakan hewan di hutan tempoh hari lalu Kendati begitu dia tetaplah wanita yang selalu didamba olehnya Lalu Shinrokuro tiba-tiba membuyarkan lamunan hangatnya Hanya untuk mengingatkan Koyata agar pergi meninggalkan kota yang sebentar lagi menjadi lautan darah ini Dan setelah itu Koyata menunjukkan kekuatannya yang sangat luar biasa Kepada wanita penghibur yang sudah disediakan oleh pak wali kota Hingga setelah wanita yang kesekian kalinya itu gempor alias lempo Membuat beliau begitu terkejut dengan kekuatannya Bahkan saat sudah gak ada lagi lawan baginya Malah pak wali kota yang menjadi sasaran terakhirnya Kile Keesokan harinya Kuranaga terkejut setelah mendengar kabar bahwa Dalam 70 rombongan klan Akashi Tidak ada Naritsugu maupun Hanbei Hal itu karena memang mereka membagi dua pasukannya Kemudian setelah cukup lama menunggu hingga suasana mulai sepi Ternyata musuh yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang Beberapa hari tak kunjung juga menampakkan diri Tapi saat itu Shinzaimon yang sudah sangat berpengalaman Hanya menyuruh mereka untuk menunggu Karena ibarat orang memancing Seekor ikan akan sulit melepaskan diri jika kailnya sudah menancap Begitu juga dengan situasi saat ini Mereka harus menunggu sampai musuh benar-benar muncul Saat pagi-pagi buta Pasukan klan Akashi tiba-tiba muncul dengan jumlah yang tidak terduga Melewati jalur lain yang membuat mereka cukup kelimpungan Ternyata meskipun sangat kejam dan terlihat datar Naritsugu mempunyai kecerdasan yang tidak bisa dipandang sebelah mata Karena dia rupanya membawa pasukan lain untuk bergabung dengannya Dan menyuruh rombongan pasukan satunya untuk menunggunya Hingga akhirnya siap menghadapi Shinzaimon dan para samurainya Shinzaimon lalu dengan cepat mengobarkan semangat kepada para samurai Termasuk Koyata Yaps! 13 orang akan bertempur melawan lebih dari 200 musuh Saat rombongan Naritsugu sampai ke kota Ochihai Hanbei merasa ada sebuah keanehan karena kota itu sepi penduduk Hingga dia melihat beberapa penduduk lari meninggalkan kota tersebut Barulah Hanbei sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan Naritsugu yang hampir saja terkena anak panah Ternyata masih selamat berkat Hanbei yang langsung membawanya kabur Baru beberapa waktu saja Pasukan Naritsugu sudah berkurang cukup banyak Karena beberapa ledakan dan tembakan anak panah Lalu pertempuran semakin sengit Saat para samurai Shinzaimon mulai turun menghadapi pasukan Naritsugu Termasuk juga si dekil Koyata Ogura bertarung bersama sang guru yang saat itu mengincar Naritsugu di hadapan mereka Lagi-lagi Hanbei datang bersama sejumlah besar prajurit untuk melindungi tuan mereka Jumlah musuh yang sangat banyak membuat satu persatu anak buah Shinzaimon berpindah ke alam lain Mulai dari Ishizuka Lalu Ogura Sahara Hiyoki Mitsuhashi Hirayama 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 Higuchi Hirayama Otake Hirayama dan Kuranaga. Pada akhirnya, 13 orang itu hanya tersisa 2 orang, yaitu Shinzaimon dan keponakannya, Shinrokuro. Eits, ya, masih ada satu lagi, si Dekil Koyata ternyata masih hidup. Staminanya sungguh luar biasa. Di saat yang lain, sudah pada kelelahan, dia masih segar bugar. Namun saat berhadapan dengan Hanbei, tiba-tiba dia tertusuk lemparan pedang kecil Naritsugu. Dirasa sudah memenangkan pertempuran, Hanbei segera melarikan Naritsugu untuk kabur. Namun ternyata, pertempuran masih belum berakhir, karena Shinzaimon dan Shinrokuro sudah bersiap di hadapan mereka. Dengan prinsip yang sama seperti sebelumnya, yaitu rela mati demi sang tuan, Hanbei akan berduel dengan Shinzaimon, teman lamanya. Dengan motif yang berbeda, karena Shinzaimon harus segera membunuh tuannya Hanbei, yaitu Naritsugu, agar negara ini aman dari pemimpin kejam dan tak berperasaan seperti Naritsugu ini. Setelah percakapan yang lumayan panjang itu selesai, perduelan pun langsung dimulai. Setelah Shinzaimon memenangkan pertarungan dan memisahkan kepala Hanbei, dua samurai musuh yang tersisa langsung dihadapi oleh Shinrokuro. Lalu dengan santainya, Naritsugu malah menendang kepala Hanbei. Merasa tidak menghormati teman lamanya, Shinzaimon yang gak terima pun menghampirinya dengan perlahan sambil mengejeknya hingga Naritsugu menusuknya penuh amarah. Shinzaimon malah dengan santainya menusuk balik Naritsugu dan melepaskannya. Akhirnya, Naritsugu yang memang tidak pernah merasakan sakit seperti yang dia lakukan kepada orang-orang, sekarang juga merasakan apa itu rasa sakit. Dalam keadaan sekarat, Shinzaimon langsung mengeksekusinya. Kemudian dengan keadanya yang juga sekarat, Shinzaimon menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan tenang sekaligus bangga telah menyelesaikan misinya. Kini hanya tinggal Shinrokuro. Semuanya telah berpindah ke alam lain berjamaah. Di saat merenungi kejadian ini seorang diri, tiba-tiba Shinrokuro dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya. Ah, ternyata itu adalah si dekil Koyata. Entah terbuat dari apa tubuhnya itu. Padahal sebelumnya sudah terketeran pukil puen terkena pedang Naritsugu dan sabetan Hanbei hingga tepar. Setelah cukup lama menjadi samurai, Shinrokuro berkata kepada Koyata bahwa dia sudah lelah dan dia akan menjadi penjahat terhebat dan akan pergi ke Amerika. Sementara Koyata akan kembali ke habitatnya yaitu gunung tempat dia biasa berburu sekaligus mencari keberadaan wanita pujaan hatinya Upashi. Kisah ini diakhiri dengan sebuah narasi yang menuliskan pada bulan Mei tahun 1844 telah dilaporkan kepada pemerintah pusat bahwa Naritsugu meninggal dunia karena sebuah penyakit. Lalu sekitar 23 tahun kemudian sistem kesogunan berakhir tepatnya pada era shogun ke-15 bernama Yoshinobu Tokugawa pada tahun 1867 dan kemudian hak penuh kekuasaan Jepang diahlikan kembali kepada Kaisar yang saat itu diduduki oleh Mutsuhito yang dikenal dengan Kaisar Meiji. Sebelum kita akhiri film kali ini ada beberapa hal penting yang menurut Mimin perlu untuk disampaikan. Yang pertama film yang mempunyai judul lain bernama Jusanin no Shukaku ini adalah film remake dari film jadul Jepang dengan judul yang sama pada tahun 1963 yang pastinya dengan sutradara yang berbeda. Yang kedua sebenarnya penting gak penting sih kalau melihat tahun dalam film itu dimulai pada tahun 1844 maka antagonis utamanya itu seharusnya Narikatsu Tokugawa adik dari Iyoshi Tokugawa sementara seseorang yang bernama Naritsugu itu adalah adik ipar Iyoshi Tokugawa yang tak lain adalah menantu Shogun sebelumnya yaitu Inari Tokugawa dari anak perempuannya yang bernama Asahime yang mana nama lengkapnya adalah Naritsugu Matsudaira yang mati pada tahun 1835 jadi jelas secara waktu dan alur yang ada dalam film ini seharusnya yang menjadi anak Shogun Inari Tokugawa sekaligus adik dari Shogun Iyoshi Tokugawa adalah Narikatsu Tokugawa bukan Naritsugu Matsudaira tapi yang kita bingungkan adalah tahun kematiannya dimana Narikatsu Tokugawa dalam catatan sejarah meninggal pada tahun 1849 sementara di film ini malah meninggal pada tahun 1844 Hmm Narikatsu atau Naritsugu mungkin ada referensi lain yang mungkin berbeda monggo tulis di kolom komentar itu saja untuk pertemuan kita kali ini semoga selalu terhibur dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya di channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati